Intro Berbagai cara dilaksanakan untuk memperingati Hari Kartini tiap 21 April di Banjarnegara Jawa Tengah, siswa PAUD dan TK Bintang Cemerlang Desa Purwonegara berkeliling desa menggunakan becak. Bukan sembarang becak, namun becak motor. Peringatan Hari Kartini 21 April tetap dilaksanakan oleh para siswa PAUD dan TK Bintang Cemerlang Desa Purwonegara. Masyarakat yang selama ini terus bersilang pendapat tentang calon presiden masing-masing pun merasa terhibur dengan adanya kiring-kiring becak motor yang dihias aneka balon, janur, dan lainnya. Penumpangnya yang merupakan siswa dan siswi PAUD didandani bagian Jawa selayaknya pakaian pada zaman Kartini masih hidup. Dinamakan becak motor karena tenaga pengayuhnya bukan dari abang becak, melainkan dari sepeda motor yang dimodifikasi mengerupang becak. Rangka sepeda motor dipotong di bagian depan untuk kemudian dilas ke kepala becak. Kendaraan seperti ini ada banyak berada di sekitar pasar Purwonegara. Meski termasuk kendaraan tidak layak pakai karena menyalahi aturan modifikasi dan kegunaan, namun keberadaan becak motor ini tetap eksis di masyarakat Purwonegara. Peringatan Hari Kartini ini dimaksudkan agar para siswa mengenal sosok pahlawan dan jasa jahat ini termasuk pahlawan emansipasi wanita Raden Agen Kartini. Ibu-ibunya cabai di belakang. Kamu tahu nggak tanggal 21 April itu hari apa? Hari Kartini ya. Ini untuk memperingati jalan-jalan keliling desa naik becak hias sambil pakai baju kebaya. Senang apa nggak? Senang ya. Ya Putri ini dalam rangka apa ini Bu? Memperingati hari Ibu kita Kartini agar anak-anak tahu pahlawan bangsa yaitu Ibu Kartini. Diberingati dengan cara gimana? Kita memperingatinya dengan karnaval dan Ibu-ibunya juga mengikuti seperti anak-anak itu menggunakan pakaian adat atau ubaya adat jawa yang biasa dipakai oleh Ibu Kartini. Dari Banjar Negara, Indung Triang Satu Ibu, Mewartakan.